Al-Fatihah Al-Fatihah Sayyid Mahmud Marfel Al-Qadri Sohib Al-Fatihah Al-Ustad Muhammad Damanhuri Sohib Al-Fatihah Muropi Ruh Bima Hadis Hirojiah Ashab Al-Fatihah Para Masayih, Para Afadil Para Kiai Para Ibunyai Para Ustadz, Para Ustadzah Yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat Yang saya hormati Para alumni Pondok Pesantren Asirojiah Para simpatisan Dan para wali murid Yang saat ini hadir di tengah-tengah kita Tak lupa kepada seluruh Siswa Siswi Pondok Pesantren Asirojiah Santriwan Santriwati Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini Kita mendapatkan nikmat yang agung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu nikmat iman dan Islam Karena pada detik ini Kita Masih diberikan waktu oleh Allah Dalam beribadah Berkhidmat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat berserta salam Semoga tercurahkan kepada jujur Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para Masayi Para Afadil Para Ibu Nyai Para Bapak Ibu sekalian Kami atas nama Pengurus Pondok Pesantren Asirojiah Yang pertama Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh wali murid Seluruh alumni Dan seluruh simpatisan Alhamdulillah Kemarin Pondok Pesantren Asirojiah Telah meresmikan Empat Lokasi Kemarin Alhamdulillah Penandatangan Penandatangan Prasasti Sudah ditandatangin Semua Yang lebih awal Yaitu Prasasti Gedung Anawawi Yang ada di belakang Panggung ini Kemudian Grand Al-Mu'allim Yang Difungsikan Sebagai Penginapan Untuk wali murid Dan Alumni Alumni Mohon maaf Kalau tidak cukup Karena Sebentar Alumni Masih Tidak kebagian Tempat Tempatnya Yang masih cukup Ini di lantai Empat Alhamdulillah Cuma sedikit Pengunjungnya Terlalu penat Naik ke atas Alhamdulillah Kemudian Prasasti Yang ditandatangani Oleh Kesultanan Pontianak Langsung Oleh Sultan Kesembilan Yaitu Sultan Mahmud Marfil Al-Qadri Juga Bersama Presiden Dayak Muslim Indonesia Kepada Beliau Berdua Kita Berikan Aplos Tepuk tangan Kepada Beliau Berdua Ketika kami Pengurus Asirojah Mendengar Bahwa Sultan Pontianak Akan Hadir Meresmikan Kami Sempat Tidak Percaya Apa Benar Kebetulan Rumah Yang Diresmikan Itu Adalah Rumah Khas Kalimantan Kemudian Presiden Dayak Muslim Indonesia Juga Hadir Dalam Peresmian Dan Beliau Juga Menandangat Menandatangani Prasasti Itu Akan Kita Abadikan Mudah-mudahan Tempat yang Sudah Diresmikan Kemarin Menjadi Tempat Yang Barokah Amin Sesuai Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Perwakilan Alumni Alhamdulillah Mohon Doanya Kami Keluarga Besar Pondok Pesantren Asirojia Mengikuti Apa Yang Panjangan Jelaskan Tadi Cuma Begini Di saat Asirojia Di saat Pesantren Tidak Memikirkan Adanya Elektronik Yaitu Radio Dan Beliau Almarhum Muasis Pendiri Pondok Pesantren Asirojia Menginginkan Memiliki Radio Alhamdulillah Radio Salsabila FM Itu Adalah Radio Ijin Nasional Artinya Menggunakan Legal Sampai Nasional Alhamdulillah Mohon Doanya Mudah-mudahan Tetap Exist Dan Baroka Ya Karena Radio Ini Sudah Tidak Dipakai Di Jaman Sekarang Yang Pakai Hanya Masjid Dan Musola Sementara Remaja-remaja Minelia Milenial Sekarang Itu Lebih Suka Pakai Facebook Pakai Youtube Instagram TikTok Apalagi Itu Saya Tidak Tau Kebetulan Saya Belum Milenial Sekali Jadi Saya Harapkan Mudah-mudahan Panjangan Mengerti Bahwa Kalau Mau Nonton Youtube Silahkan Nonton Youtube-nya Asirojia Tertulis Pondok Pesantren Asirojia Di Subscribe Komen Klik Loncengnya Kemudian Share Itu Jadi Kalau Bapak-bapak Sudah punya HP Tapi Tidak Segera Memasukkan Subscribenya Itu Jadi Panjangan Lebih baik Tidak usah Pakai HP Ya Sebutkan Sebutkan Disini Yang Sedang Mengadakan Live Streaming Di Acara Ini Tolong Matikan Tolong Baca Komen Saya Bahwa Di Komen Itu Saya Sebutkan Bahwa Setiap Kegiatan Yang Kami Lakukan Malam Ini Ini Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Jadi Sampian Menggambar Sekarang Itu Akan Merusak AdSense Google Kami Nanti Jadi Kalau Sampian Mau Berfoto Foto Atau Bikin Video Silahkan Bersama Teman-temannya Tapi Jangan Panggung Ini Karena Panggung Ini Sudah Memiliki Hak Cipta Semoga Berkenan Dengan Ornamen Di Belakangnya Ini Saya Sampaikan Kepada Sultan Bahwa Kalimantan Barat Menang Hari Ini Banyak Ornamen Gambar Mirip Kalimantan Barat Semua Kita Tepuk tangan Sekali Lagi Kemudian Kami Tidak Mengharapkan Kalau Nanti Setelah Kalimantan Barat Bangun Takut Madura Juga Bangun Kami Tidak Ada Lahan Lagi Jadi Biarkan Apa Namanya Satu Sajalah Rumah Khas Kalimantan Itu Saja Jangan Ditambah Lagi Dengan Rumah Khas Bangkalan Sampang Nanti Kita Nggak Punya Lokasi Kan Repot Juga Biarkan Kita Rame Rame Pakai Disini Mudah Mudahan Tanah Disebelah Juga Mohon Doanya Mudah Mudah Segera Diselesaikan Saya Tanya Tanya Tadi Alumni Saya Sudah Beli Tanah Dimana Itu Untuk Pondok Katanya Itu Bukan Beli Tanah Tapi Sumbangan Untuk Akhirat Panjendengan Dan Keluarga Panjendengan Mudah Mudahan Diterima Makbul Amin Sekian Terima kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Kami Dari Pondok Pesantren Asirojia Menerima Kritik Dan Saran Panjendengan Melalui Facebook Atau Melalui Youtube Sambil Nonton Apa Kekurangan Kami Nanti Kita Perbaiki Kalau Untuk Pelajaran Pelajaran Di Karena Santri Santri Di Asirojia Sudah Dua Tahun Ini Melakukan Atau Menyelenggarakan Laylatul Musamaha Sepi Tanpa Wali Murid Dan Alumni Jadi Kalau Tadi Anak Inhadu Itu Yang Baca Yang Nyanyikan Lagu Inhadu Banyak Salah-salah Karena Mereka Sedang Bingung Ini Beneran Apa Tidak Orang Tuanya Datang Alhamdulillah Mudah-mudahan Terobati Sakit Hati Mereka Atau Apa Namanya Tidak Senangnya Mereka Terobati Malam Ini Mudah-mudahan Setelah Ini Kita Jalan Terus Laylatul Musamaha Covid Corona Aman Amin Sekian Terima kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh